Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Banyak sekali judul berita ataupun thumbnail di YouTube yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan WhatsApp tanpa internet, yaitu dengan menggunakan fitur proxy. Ya, fitur ini merupakan fitur baru di WhatsApp ya. Tetapi, walaupun kita menggunakan proxy dan melakukan setelannya secara benar, kenyataannya tetap saja, untuk menggunakan WhatsApp dibutuhkan koneksi internet. Nah, untuk melakukan setel proksi ini sangat mudah sekali ya. Tinggal kita masukkan nomor proxy yang bisa didapatkan di Google ya. Tinggal kita search saja di Google, maka akan kita dapatkan. Satu contoh, saya mendapatkan nomor proxy seperti ini. Boleh kalian masukkan juga ya. Kita pilih simpan. Dan berikutnya, untuk WhatsApp yang kita gunakan akan terhubung ke proxy. Dan untuk kegunaannya, bukan berarti kita bisa membuka WhatsApp tanpa internet. Kalau kalian penasaran, silakan saja kalian coba untuk mengaktifkan proksi tanpa menggunakan data. Tetap saja tidak akan bisa. Nah, di sini saya luruskan kegunaan dari proxy ini adalah untuk bisa membuka WhatsApp di saat WhatsAppnya diblokir oleh pemerintah. Jadi, suatu saat ketika WhatsApp diblokir oleh pemerintah, kita bisa menggunakan proxy ini. Jadi, sebenarnya nggak pakai ini juga tetap bisa ya. Kita bisa menggunakan VPN. Dan yang keduanya, menurut WhatsApp, jika suatu waktu internet di daerah kita diblokir, maka kita tetap saja bisa melakukan membuka WhatsApp dengan mengaktifkan proksi yang tadi. Itu tercantum di pemerintahuan WhatsAppnya ya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan setting proksi dan juga penjelasan bahwa untuk menggunakan WhatsApp, tetap saja harus menggunakan koneksi internet. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.